Perseru-Serui dipastikan sudah dalam kondisi siap tempur menghadapi Persib Bandung pada pertandingan kandang kompetisi Liga 1 2018 di Stadion Marora, Serui, Kamis, tanggal 12 Juli tahun 2018. Pelatih Perseru, Iputu Gede, menyebut jika pada pertandingan kali ini timnya tidak akan diperkuat beberapa pemain andalannya, seperti back asal Jepang, Yamashita Kunihiro. Meski begitu, pihaknya memastikan timnya siap untuk berhadapan dengan tim berjuluk Maung Bandung dan optimal meraih kemenangan. Tapi sejauh ini nggak ada masalah kita siap untuk tanding besok. Kita akan berikan yang terbaik untuk masyarakat Serui. Pegasnya, Persib datang ke Serui tanpa Ohi Inkyun yang mendapatkan sangsi larangan bermain sebanyak dua laga dari Komdis PSSI. Selain itu, dua striker andalannya Jonathan Bauman dan Ezeh Ciel Endowasel juga absen. Bauman tidak bisa tampil pada pertandingan tandang kali ini karena mendapatkan hukuman akumulasi kartu. Sedangkan Ezeh Ciel mengalami masalah di bagian bahu kanannya. Absennya Ezeh Ciel di pertandingan nanti menurutnya tidak berpengaruh terhadap performa tim. Pasalnya Persib masih memiliki stok pemain yang bisa menggantikan peran di lini depan. Sebelumnya, Perseru menelan kekalahan dengan skor telak dari Borneo FC 5-1 langsung melakukan pembenahan agar saat menghadapi Persib bisa tampil lebih baik lagi dan meraih hasil maksimal. Terima kasih telah menonton!